Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. E kuadrat plus 2 X plus 7. Ini kan awalnya plus yang di kanan ini kan. Tanduk plus berubah pindah ke kiri jadi min. 1 min X dikali 1 plus X. Jadi ini X plus 1 dikali X kuadrat plus 2 X plus 7 dikurang 1 min X. Nah ini jadi kalau dengan pemfaktoran kayak ini kita bisa lebih mudah manipulasinya. Ini 2 X min min X jadinya 2 X plus X 3 X ya. 7 kurang 1 6 ya. Nah ini anggaplah ini A, A kali B ya. Nah kita cek dulu ya diskriminan dari B. B ini kan yang X kuadrat plus 3 X plus 6. Ini berarti kalau kita daftar menurut rumus persamaan kuadrat itu kan A kuadrat plus B X plus C. A itu koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat di soal kita ini 1 ya. B nya koefisien dari X itu 3 dan C nya 6. Rumus diskriminan itu B kuadrat minus 4 AC ya. B nya 3 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1, C nya 6 ya. Jadi 9 dikurang 24 itu minus 15 ya. Nah kita ada teori ya. Minimum belas ini kan kurang dari 0. Kalau diskriminan kurang dari 0. Berarti akar-akarnya Akar-akarnya irasional. Irasional itu artinya bukan bilangan bu. Bilangan bulat. Atau bahasa inggrisnya not an integer. Yang dipintak soal kan integer, bilangan bulat. Jadi B ini tidak mungkin. Kita abaikan. Abaikan B. Jadi berarti cuma X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan minus 1. Jadi kalau himpunan penyelesaiannya. X ini kan dipintaknya bilangan bulat negatif. Kalau kita bikin darat bilangan. Min 1, 0, 1 dan seterusnya. Ini berarti makin ke kanan. Jadi bilangan bulat yang masuk himpunan penyelesaiannya negatif itu cuma min 1. Min 1 berarti dia dewean. Anggaplah ini. Jadi banyaknya bilangan bulatnya 1. Cuma ada min 1, dewean. Tunggal. Maksudnya 1 ini tunggal. Ini pertidaksamaan. Jadi apalin teori persamaan kuadrat tadi. Skriminan penandarik 0 akar irasional. Saya mau teknik pemfaktorannya tadi ya. Pemfaktoran X plus 1 ini pakai FPB-nya kan. Nah itu ya. Oke kalau nomor 16 ini. Ana bangun tidur. Tidak ada di rumah. Ibu tidak di rumah. Ada pesan ini. Kemana kah ibu pergi? Ini jujur baik-baik. Tak pernah juga ini. Dapat soal yang tipe ini. 1, 1 ini kayaknya tanda seru ini. 4, 3, 4, 7, 0, 7. Kalau di IG udah dapat belum ini? Jawaban. Dari belakang ya? Berarti dari 7. Di balik. Iya. To the hill jadi. Bukit. Oh. Iya, iya, iya. 4, 3. 4, 3, 4, 1. Iya. Ini 7 ini huruf T. C-Alay-Alay yang itu maksudnya ini. 4 dibalik jadi C-N-I kan. Huruf H kan. Rotasi. 180 derajat ya. Aneh lah ini memang. Hill tuh iyalah bukit ada ya. Kalau ini kode M-M-V-O-H-S-X ya. U-T-B-K-S-K-U-I. Detektif. Oh ini sandi A-N itu kan. M jadi U maksudnya ini ya. Tapi M yang kedua jadi T. 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 V jadi B. F jadi K. Di balik M itu gak kasih. BG jadi bakal. Di balik H. Tidak. Ini yang M-M-V-O-E itu nah. Tau. O-H-S-X. Itu BK-S-K-U-I. Tidak ada ini. Tidak ada apa namanya. M jadi U. M jadi U. K-T. Nah kalau kita ambil B. Ini K ini sama dengan H. K dengan H ya. X-nya jadi Y. H-T. H-Y. Apa lah ini? Kalau kita urutan itu kan. Tidak kata ini pembahasan di IG. Dulu kakak tuh pernah belajar. Sandi A-N itu. A, B, C, D, E, F Ini kan M, V, F, O, H, S, X Itu ke U berapa Selisih pak Oh iya urutan ini ya A itu kan 1, 2, 3 Kita harus tau urutan Urutnya keberapa 9, K ini 11 Ya K, L, N L, L, 12 13 ya Benar ya N, U, P, Q 14, 15, 17 17 R nya 18 S nya 19 T U M ke U berapa M nih M ke U 8 M ke 3 U nya tadi kan 21 Pas apaan ya Jadi kan Abis itu M ke T 13 ke 20 17 Nah P ke B ini P 22 B nya 2 Pas 20 justru ya 6 Oh ditambah B ke B B kan 2 adalah Nah P 22 kan Kalau Kalau F tuh 6 F nya K nya 11 8 8 8 7 6 Logikanya Mungkin Maksudnya dia Nih Dari Dari B nya ini Dijadikan Kan total Abjad V X Y Z 24 25 26 Nah ini Setelah Z Ini A B C Lagi kan 27 28 Nah Karena disini kan Yalah Atas tuh pasti lebih besar Lebih kecil dari Bawah kan 13 21 13 20 22 Ini mustnya 28 Nah Baru masa akal Kalau ini pakai 28 Plus 6 Ini jadinya kan Jadi yang Oktav kedua OB nya nih Kalau Nggak 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 Jadi V yang ini Tadi 22 B yang ini Pakai 28 Jadi 22 Ke 28 Plus Sesuai nih 8 7 6 5 Ini kan Abis itu O ini Kagak 15 S nya 19 5 4 Iya kan H ini 8 8 Kalian 11 Benar ya 3 S nya 19 U 21 2 X nya 24 Y 25 Benar kan 8 7 6 5 4 3 2 1 Jadi KX Itu KX KX JD YS K Nya itu 11 Ini berarti Kita Ini lah Dari 8 7 6 5 4 3 2 1 Oke Berarti Kalau Ditambah 8 11 Tambah 8 Berapa 19 Nah Urup Ke 19 Itu S 7 6 5 4 3 2 1 X Ini tadi 24 24 Tambah 7 31 31 Itu Urup Arti Setelah 28 29 30 31 C D E Berarti kan Kalau G G Ini nomor 7 7 7 Tambah 6 13 13 Itu Urup Ke M P Urup Ke 22 Tambah 5 27 Urup Ke 27 Itu Urup A J Itu Urup Ke 10 10 Tambah 4 14 14 Itu N D Itu Urup Ke 4 4 4 3 7 7 7 G 2 Y Itu Urup Ke 25 25 2 27 Urup 27 A S Itu 19 Tambah 1 20 Oke Semangat Nice Coding Jadi Selisihnya Paham Paham 7 6 4 3 2 1 Penambah Sama Urutan Oke Kalau ini Di WA Kakak setuju HKX Ini Berapakah Hasil Dari 1 Ditambah 1 Dia Pakai Kesetaraan Mulai K Nya Dikonversi Jadi 5 5 5 Itu E Berarti Dia Lanjutannya L M N U V Q L S T U V X Tapi Yang Ini Dari E E F G H I Dah Konversi Ini Setuju Si Kakak Gak 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 G G G G G Ya D lah Yang ini YGZA YGZA Kan 1 Tambah 1 Jadi maksudnya Ini Operasi Matematika Angkol Tapi Angkolnya Kita hurufin Lagi Diliterasin Lagi Nah Itulah Jadi JAG Mana Tadi JAG Itu Ini Ya 2 Ya Nah 2 Ya Ini Z Sama Danya 4 Tor 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 Z Z4 Ini 4 Juga Abis itu Berarti 4 Ini Diperoleh Dari 2 Tambah 2 2 Kalau T 1 Tambah 1 Ini Z 4 Ya 4 Lo O Ini Tadi 2 Kalau 2 2 1 Dari 1 Tambah 1 Jadi T 1 Oke Benar T 1 Abis itu Abis itu Disini Yang A Jawabannya 2 Tambah 2 4 Ya R R Ini 4 O 2 T T T 1 Yalah Pakai Kode Kembar Itu Berarti M Ini Berarti 0 Tambah 3 Tambah 2 Tambah 2 4 M Ini Kayaknya 5 5 Tambah 5 10 6 Tambah 6 Karena Ada O Juga 12 Oke Ini Soalnya Kan Kayak Ini Dia Yang Dari Soal Most Ini 4 Digit 4 Digit 4 Digit Nah Itu Dia Hasilnya Kok Jadinya 5 Digit Padahal Ini Sudah 12 Kayak Itu Berarti Tidak Mungkin 0 2 Kalau Tadi Kita Banyak Kayak 2 4 4 2 Nah Ini Belum Tahu Digit Buluan Ribu Apa 0 Apa 1 Nah Kita Pilihnya Kayak Ini Kalau Tadi 1 Tambah 1 4 Tadi 2 Tambah 2 2 2 2 2 R Berarti R Sama Dengan Z Ya Iya Sama Dengan 4 Nah Kalau M Itu Diisi 1 Tambah 1 Tidak Ada Jawaban Nol Ini Maksudnya 0 2 4 2 Jadi Kita Pilihnya M Itu 6 Karena 6 Tambah 6 2 Bang 12 11 11 Kalau misalkan Di optionnya ada Jawaban 0 2 4 Tab 2 Gimana Pilihan Itu Sebenarnya Rancu sih Memangnya Soalnya Dari soal ini B Ngapun R itu Sama dengan Z Itu Tidak ada Keterangan Dari soal Kan Harusnya R sama dengan Z Keterangan Iya Ini Ini Apa Kayak Kalau Pipit Karena Kan Itu Yang O Tambah O Kan Sama Tuh Jadi Kalau Misalnya Angkanya Beda Tidak Dapat Hasilnya Kan Itu Kan Yang B Sampai Yang D Itu 9 5 7 Sedangkan Kan Hasilnya Itu Harus Sama Kayak Itu Jadi Walaupun Harus 4 Tambah 4 Juga 8 Kan Tetap Genap Hasilnya Yang Lainnya Ganjil Kita Nyesuaikan Dengan Pilihan Terbanyak U Sebagai Satuan Pilihan Di soal Satuannya 2 Galau Itu Itu Pertimbangan Dari Situ Oke Kita Lanjut Nomor 2 Kalau 2 Canya Coding Ngurup Juga Sama Kayak Yang Tadi Konversi Yang Ini Apa Ininya Uang Uang Ing Ang Hari Ini Oh Ini Tadi Sama Yang Bukit Itu Nah Ini Yang Request Pipit BC Sama Dengan DC Ketika Terletak Perpanjangan CB Jkv 36 K50 Kalau K50 Berarti Kaki Sudutnya 180 Kurang 50 130 Jadi 65 Sama 65 Gitu Kan Nah Ini Berarti 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 115 X Berarti Sambil Segitiga BDW 36 Tambah 115 151 180 Kurang 151 29 151 Dari 36 Tambah 115 Luar Di segitiga ABD Tadi Kan Nah Ini ABD Jadi Yang Nggak jadi Nggak jadi Ini Kalau Kakak Bisa Jadi Dia Maka Segitiga Kita Nyari Jawabannya Tadi Soal Kan Dikasitahunya Key 50 Kan Berarti Kakinya 65 Sama 65 Oke Itu Kan CDB Dan DBC Nah ABD Tambah DBC Pelurus Lurus Kan Jadi Harus 180 Nah Dapat Lain Tadi Kan Nah Itu Ya Kak Tapi Katanya Soal SBM Sudut Nggak Ada Kak Katanya Itu Lebih Banyak Kepernyataan Pernyataan Satu Pernyataan Dua Gitu Gitu Loh Kak Teman-teman Dela Kamaren Yang sesi Satu Sesi Dua Bidah 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 Gitu Udah Udah Fix Ini kan Soal Iya Terus Kuantitatifnya Juga Nggak ada Bahasa Inggris Pokoknya Beda Bidah Bidah Jadi Selama Kita TO Selama Kita TO Banyak Banyak Itu Itu Nggak Ada Yang Masuk Sama Sekali Kak Katanya Teman Dela Yang TO Sampai 20 kali Katanya Nggak ada Yang masuk Terus Yang Les Di Intent Terus Les DBO Terus Beda Bidah Masuk Nggak ABCD Kayak In Kalau Pilih Pilih Pisa Laki Itu Yang Perbandingan Pernyataan Satu Yang Benar Kayak Kayak Gini Nggak Bakal Keluar Kata Nggak Tahu Ya Kalau Beda Lagi Ini Peluang Banyak Peluang Cang 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 Banyak Analisa Analisa Verbal Jadi Yang 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 Verbal Verbal Tadi Yang Ini Benar 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 Analisa Verbal Jadi Jadi Disuruh Kita Analogi Jadi Kita Analogi Sesuatu Oh Yang Misalnya Petani Sawah Habis itu Pilot Pesawat Tempat kerjaan Tidak Tidak Sejadis Psikotes Can Soal Psikotes Can Psikotes Syukur Begitu IQ ya Yang ini Ini 4 X min Y Koordinat suatu titik Bidang min X Bidang X Y maksudnya dengan X min Y Tidak sama dengan 0 Apakah X lebih dari Y katanya Nah ini kan emang Dua variabel ya X kuadrat min 2 X Y X kuadrat ya X min Y kuadrat Oh ini kan kita Eliminasi adalah Kuadrat dibagi sama 1 kan X min Y aja 4 jadi kan Jadi kalau misalnya X min Y nya Sebenernya 4 berarti kan X menjadi yang dikurangkan Y menjadi pengurang ya kan Hasilnya positif Otomatis berarti memang Yang dikurangkan Harus lebih besar ya X nya lebih besar dari Y Misalnya kayak 5 kurang 1 4 kan X nya 5 Y nya 1 Bener sih Ya Lebih dari 1 kan Ya bertidak samaan ini kan Nah kalau yang 2 ini Lalu disederhanakan katanya tuh 2 X sama dengan 2 Y min 6 X ini dicoret kan bagi 2 gala kan FPB nya 2 2 X bagi 2 X 2 Y bagi 2 Y kan Min 6 bagi 2 Min 3 kan Jadi X min Y sama dengan min 3 X min Y sama dengan min 3 Berarti Kayak misalnya 1 1 sama Min 1 sama 4 X nya 1 Y nya 4 kan 1 kurang 4 min 3 Tapi Logikanya 1 kurang dari 4 Kok dia udah benerinya Aneh juga ya X min Y Kalau kagak sih Tak sepakat ini Kalau misalnya X nya kita pakai 1 ya 1 kurang 4 kan Min 3 kan Jadi X nya 1 Y nya 4 1 maksudnya kurang dari 4 Salah ini Pembahasan ini kayaknya Harusnya Y lebih besar daripada X ya Yang masih Yang X nya kurang dari Y ya Y nya yang lebih besar dari X kan Ini berdasarkan apa yang kita peroleh Soal hanya Salah 1 Sebenernya Yang 1 saja cukup ya Yang 2 itu salah Iya Kalau kagak sih Buka kagak jawabannya Oh ini kayak teori bilangan ya Sebenernya Yang Nomor berapa lagi Yang Mirip katanya Terel Iya Dia gak Mau ngasih tau lagi kak Gak boleh ngasih tau Katanya dia Ngasihnya itu Contohnya yang itu Pokoknya yang keluar Oh iya nomor 1 juga Katanya Tapi gambarnya beda Bukan gambar itu Nomor apa ya Nomor 1 ini ya Ini nomor 1 itu Berarti sudut ya Tentang kayak sudut Bukan ya tapi A B Pernyataan sih memangnya A B B Cuka itu kak Cuka di kakak itu aja B C kuadrat ya Kalau dari B C kuadrat itu A B kuadrat Tambah A C kuadrat Dikurang Dua A B Kali A C Cos X ya Dia ngomong Dari 7 A B tadi ya Ada keterangan ya Jadi kalau kita mau Oh kita cari cos X dulu ya Kita anggap A B nya T Dari soal dari soal dari soal dari soal dari itu ya Nah A B nya sama dengan T Kalau A B nya Itu sama dengan T Berarti 7 T sama dengan 5 BC ya Berarti BC nya sama dengan 7 Per 5 T Kalau 7AB Sama dengan 5CA Berarti 7T sama dengan 5CA CA nya berarti 7 per 5 7 per 5T Ya Kok sama ya Memang sama ya 7 per 5 7 per 5 Berarti BC sama dengan CA Jadi kalau kita 7 per 5 Kuadrat itu 49 per 25 T kuadrat AB tadi Kita misalkan dengan T AC nya 7 per 5 Kuadrat 49 per 25T kuadrat Dikurang 2 kali AB nya T AC nya 7 per 5 Kali cos Cos X Nah kita Bikin T kuadrat Koefisien 1 ini Jadi 25 per 25 Nah ini Sebenarnya 0 ya Ini kita Pindah masing 14 per 5T kuadrat 14 per 5T kuadrat Cos X 14 per 5 dari mana Kak? Tidak usah kita Tidak usah kita Tidak usah kita Tidak usah kita 25 per 25 Satunya tadi Ini 2 kali 7 kan 14 Del Oh iya 2 kali 7 14 per 5 ya Nah dari Tandemin jadi Positif kan Ke Kanan ya Dari kanan ke kiri Jadi ini T kuadrat Salah T kuadrat Abis Cos X nya Berarti 5 per 14 kan Cos X 5 per 14 Terus Nggak boleh muncul 6 A B B C ini Itu buat Pernyataan Yang kedua Ya Tipe belasanya Iya ini Nanti 6 Ini kalau X nya dapat 5 per 14 ya Arcus dari Cos X 5 per 14 kan Ini Oh kalau yang Kedua ini Kita misalkan Abis sama dengan P lagi ya Pakai B C kuadrat lagi ya Nah ini Ini pernyataan Satu Sudah ya Dapat Berarti X nya Arcus dari Cos 5 per 14 Kalau pernyataan Duo Jadi kita Misalkan Abis sama dengan T 6 T Sama dengan 5 B C B C nya 6 per 5 ya Kalau 6 A B Sama dengan 4 C A Berarti 6 T Sama dengan 4 C A C A nya Berarti 3 per 2 T Nah kalau kita Memakai rumus B C kuadrat B C kuadrat Sama dengan A B kuadrat Ditambah A C kuadrat Dikurang 2 A B Kali A C Kali Cos X ya Nah B C tadi 6 per 5 T 6 per 5 dikuadrat Ini berarti 36 25 ya C kuadrat A B nya C kuadrat ya A C nya 3 per 2 T Dikuadrat Jadi 9 per 4 Kurang 2 A B nya T A C nya Itu 3 per 2 Nah ini Kita Terpaksa Hitung satu Satu ya 2 kali 2 Habis Jadi ini 3 T kuadrat Cos X Ini taraklah 4 per 4 13 per 4 T kuadrat 36 per 25 T kuadrat 3 T kuadrat Cos X 13 per 4 T kuadrat Dikurang 36 per 25 25 sama 4 Ini KPK nya 100 ya 100 bagi 4 25 25 K13 75 25 3 25 100 bagi 2 5 4 4 Kali 36 144 Ini jadi 1 8 Wih Jelek ya Nangko nya Halo Cek 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 Halo Kedengaran Bener Cek Halo Cek 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 Ceran Cek Ceran Ya Cek Cek Kenapa Baru Started Kak Belum keluar Belum muncul ya Udah 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 Ini Ini jadikan 3 T kuadrat cos X sama dengan 181 per 100 T kuadrat ya. Nah ini jadi T kuadrat sama T kuadrat coret ya. Jadi cos X sama dengan 181 per 3 kali 100 kan. Tidak bisa dikecilin ya. Dapatlah tapi 181 per 300. X nya Arkus Arkus cos 181 per 300. Jadi Dapat jawabannya. Satu aja Kak. Iya dia satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan dua saja cukup kan. Oke. Dia tidak pernah ada dua-dua kan. Nah itu ya. D jadi ya. Nomor berapa lagi Dal yang mirip? Nggak tahu dia ngasih taunya itu doang. Nggak mau ngasih. Dua kali dua kan bukan tiga kali tiga adalah. Nggak, nggak. Nggak tahu deh Kak. Dia bilang. Dia nggak dikasih tahu. Dia bilang kayak gitu doang. Matriks ya. Nah ini kalau determinan matriks. Ingat aja ya ini tandanya ya. Yang Yang ini ya. Kurung Kurung Tegak ya. Bukan kurung Kurung biasa kan ini. Ini matriks singular ya. Matriks identitas. Nah ini determinan ya contohnya. Tapi ini determinan AB adalah 0. Nah ini contohnya ya. Berarti 0 sama dengan. Ya jadi kita kaliin dulu nih. Ingat teorinya nih. Matriks ordo M kali N. Perkalian matriks ordo M kali N. Dan ordo N kali N. Kalau kayak soal kita nih kan. Matriks tiga kali dua kan. Tiga kolom. Dua Dua baris ya. Yang A. Kalau yang B itu Tiga baris. Dua kolom kan. Jadi kalau misalnya Dua kali tiga. Dikali tiga kali itu Ajarannya dua kali dua. M kali N. Nah itu teorinya ya. Jadi seolah dikali. Ini tiga dari kali A. Tiga A ya. Satu kali satu. Satu. Dua kali. Dua kali dua ini maksudnya ya. Tiga kali A. Satu kali satu. Satu kali dua. Ya. Tiga A tambah dua. Tiga A tambah di. Tiga. Ingatkan rutenya nih. Ya. Dua kali A. Dua A. Satu kali satu. Kelihatan gak itu kursor kakak? Ya. Kelihatan-keliatan. Kelihatan ya. Satu kali satu. Satu. Yang sembilan dari mana kak? Apa? Yang mananya? Dari mana apanya neng? Yang sembilan tambah satu tambah satu. Nah sembilan tambah satu tambah satu ini. Tambah. Tiga. Yang sembilan tambah. Yang sembilan tambah satu tambah satu. Satu kali satu. Satu. Satu kali satu. Satu lagi ya. Nah kayaknya itu rutenya ya. Kalau yang enam ini dapat dari dua kali tiga, enam. Satu kali satu, satu. A kali satu, tetap A. Tuh apalin ya rutenya ya. Rute perkaliannya. Iya. Jadi disederhanain dapatlah kan 3A plus 3, 11, 4A plus 1, 7 plus A ya. Nah kalau dia determinannya sama dengan nol, berarti kan rumus determinan diagonal utama, diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. 3A plus 3, 4A plus 3, 7 plus A ya. Diagonal utama dikali in. Dikurang sama diagonal kedua. 4A plus 1 sama 11. Nah ini dikali majabat lah ya. 3A kali 7, 21A kan. 3A kali A, 3A kuadrat, 3 kali 7, 21A ya. 3 kali A, 3A. Habis itu, min 11 kali 4A. Min 4, 4A. Min 1 kali 11, min 11 ya. Dari sederhanain dapatlah ini. 3A kuadrat, min 20A. Sama dengan min 10. Tanpa baru memfaktorkan, ini disubstitusi cukup ya. Dapat jawabannya. Karena sesuai permintaan soal ini. 3A kuadrat, min 20A. Nah itu contohnya kalau dia dari perkalian ya. Nah ini contoh soal yang matrik. Ini jadi matriksnya dikali dulu. A kali B, habis itu ditambah dengan C. Kalau A kali B berarti 1 kali 2, 2 ya. Ditambah minus 3, dikali 1. Min 3. Habis itu 1 kali 2, 2. Ditambah, ditambah 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0 ya. Min 3 kali 1, min 3. 1 kali 0, 0. Ditambah 0 kali 1, 0. Jadi 2 kurang 3 itu min 1, min 3, 2, 0 ya. Itu matriks AB. Nah kalau AB ditambah dengan C, C-nya 5, 3, 2, 1 ini. Jadi AB plus C, Min 1, ditambah 5 ya. 2, ditambah 2. Min 3, ditambah 3, 0, tambah 1. 4, 4, 0, 1 ya. Nah ini dapat matriks AB plus C-nya. Jadi kalau determinannya, diagonal utamanya dari kiri atas kali in ke kanan bawah. 4 kali 1, 4 ya. Diagonal yang satunya berarti 1 kali 0. 4. 4 jadi ya. Nah itu ya. Paham nggak ya? review matriks ya? Kebayang lah ya? Oke, kita lanjut ke soal pandai. Yang dalam kiri maju tuh gak banyak. Yang di... Terserah Kakak sih yang mana? WA ya? Imaginative World. Tang channel langit biru. Muncul ya? Pdm-nya ya? Wah. Biru laut. Biru laut. Oh, tam ya. Sam-sama tam tuh langit. Ceno? Ceno kok jadi biru ya? C ke B. Bukan ya? E, I. Tidak lah ya? Bintang terang. Iya dong, Kak. Kan... Yang... Kan tam seno ya, Kak? Kan tam kan langit. Senonya tuh biru. Langit biru. Bener. Oh, Benorak. Mas Tidak apa ya? Oh, dia ini kayak analogi ya. Benorak berarti biru. Apa? Terang. Berarti langit terang. Langit tadi tam. Terang tadi ada di... Langit terang. Langit terang. Terang itu di... APA. Berarti itu... Langit tadi tam. Tam-nitel. E ya? Oke. Jadi kayak... Sejenis... Silogisme ini, Kak. Kayaknya... Ngambil sepotong-sepotong ya. Kalau nomor dua... Suaca cerah. Kayaknya... Gak gemol ini ya. Baju cerah. Baju cerah. Kayaknya gemol. Gemol baju ya. Kalau ini geri. Oh, geri. Oh, ini kayaknya dipalik ya. Laporan... Mitu ya. Laporan... Laporan di geri. Mitu kartu. Dari sini kan... Gila tuh. Cuaca. Cuaca tuh gila. Cuaca tuh... Gemo gila kan. Gemo tadi memang bahasa... Bahasa dari... Cerah kan. Dari si baju ini. Baju tuh lineal. Artikan. Berarti... Gemo... Eh, apa sih? Cuaca apa sih? Cuaca tadi... Gila-geri ini kan. Gila-geri laporan cuaca. Geri laporan gila cuaca. Jadi... Oh, dibalik ya? Kebayang lah ya. Nomor dua ya. Wah... Masih bisa masuk akal lah. Iya, kalau nomor tiga ini... Bahasa... Slar... Cabut. Sleri... Cabuti. Slar... Cabutan. Coreti. Hah? Coret? Oh, yang ada huruf Ie kayaknya. Oh, S. Ya kan? Kayak cabuti ini kan. S tuh C. L tuh A. R tuh B. Ya gak sih? Eh, enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Kayak kita verbting itu nama bahasa Inggris. Kalau verb... Kata kerja. Verbting itu jadi... Jaren itu noun. Kalau di sini... Kalau ada... Ie dia jadi kata sifat. Kata kerja. Bukan ing dia makanya. Kan... Sler... Sleri... Maka Ie. Ini jadi cabuti ya. Ada huruf Ie kan. Ada imbu... Akhiran. Imbuhan. Ya kan? Kayak belajar imbuhan itu naenim. Kalau coreti... Kita mau ngasih imbuhan... Ie pada... Akhiran... Pada kata dasar coret. Jadi... Coret terserah mau. Itu cuman jadi apa. Yang penting ada huruf... Ie-nya kan. Kayak si Sleri tadi. Seler itu kata dasar dari cabun. Nah itu tepat ujung. Nah kalau nomor 4... Mangkuk kue. Pleka paki kue buah. Paki silen buah tangan. Nah ini kan kayak... Kita belajar irisan. Yang sama-sama ada buah. Ini kan paki-paki kan. Jadi berarti paki itu buah. Pleka kue. Silen tangan. Kalau treptalan itu berarti... Roti mangkuk. Nah kalau yang dari dua pola awal ini kan... Pleka kue. Paki buah. Berarti... Sejajar dia. Beda kayak yang... Gemo Linea. Geremi itu nomor dua ini tadi kan... Betukar dia kanan kirinya kan. Jadi kalau treptalan. Berarti trept. Trept itu roti. Talan. Mangkuk kayaknya itu. Mangkuk tadi talan. Apo alan masing lah. Alan... Kuenya tadi dari... Pleka tadi. Alan Pleka. Kebayang gak ini nomor empatnya? Kebayang. Nah. Nomor lima ini... Pes Ligen. Pes Ligen lapangan basket. Ligen terisi. Wah lapangan. Berarti pes... Pes seluruh ini lapangan kayaknya. Ligen kemungkinan basket. Tapi ini sama-samanya ada... Lapangan ya. Ada lapangan. Tapi Ligen. Yang samanya kan. Irisannya. Berarti ini dibalik. Ligen itu lapangan. Pes basket. Kalau di sini trisi berarti ruang kan. Berarti ruang. Berarti ruang trisi dong. Ruang trisi. Berarti tamu apa? Trisi. Kalau tamu ini... Kok tamu ya? Oh kita baru cari where? Trisi yang... Yang akhir. Antara A, B, sama D ya. Kalau... Kalau Alta gak mungkin. Ini kan tes masuk. Kacau ini kan. Gak ada jadisan dengan tamu kan. Gak mungkin D. Kalau pes tadi... Basket malahan kan. Gak. Bukan tamu. Yang B ya. Nah itu. Pakai sistem eliminasi. Nah itu kan katanya eliminasi. Nah kalau ini pagar rumah. Morphir kuat. Ini irisannya apa? Morphir. Morphir. Terima pertama kedua. Ini sama-sama ada... Burung. Jadi morphir itu burung. Berarti kuat itu rumah. Bill itu biru. Berarti tadi rumah itu berarti kuat. Kuatnya di ujung. Pagar itu artinya... Nah gak nanti ya. Keterangan pagar dari soal. Cuman di soal ada bill. Untuk mengeniminasi yang E. Bill itu burung. Biru berarti kan. Berarti gak mungkin E. B. Tuh kok C. Kuat. D. Kok C. Kuat. Kuat tadi kan. Kita ulangi. Kita ulangi ya. Kuat tadi kan. Ini kan yang kalimat satu. Kalimat dua sama-sama ada morphir. Morphir ini. Kalau terjemahannya ada sama-sama burung ya. Berarti morphir burung. Kuat itu rumah. Bill itu di biru. Yang ada kuat. rumahnya kan yang kedua pagar rumah. Berarti kuatnya harus di awal kan. Satu dua jadi dua satu del. Yang tadi kan. Iya. Bagi. Pagar ya. Pagar tuh memang gak kata dikaterangkan soal kan. Hundi itu. Pagarnya hundi. Apa tuh ya? Iya. uang. Luca. Terima kasih.